Sesuai arahan Presiden Jokowi Dodo dalam hal penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, pada Senin 5 April 2021, Menteri Sosial Tri Risma hari ini tiba di lokasi bencana. Mendarat di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Senin pagi Mensos beserta rombongan terbatas langsung bertolak ke Posko Pengungsian Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Biman, Nusa Tenggara Barat. Mensos didampingi Bupati Bima Indah Damayanti Putri berkeliling lokasi bencana sambil membagikan kotak makanan untuk warga. Jadi tugas saya sebagai Kecamatan Sosial, saya harus memastikan bahwa tidak ada yang kesulitan makan, tidak ada yang kemungkinan kesulitan mereka bersyukur. Jadi sebetulnya kita banyak bantu termasuk kasur, ada perlahan, genot-imot, ada. Cuma kita kan nggak bisa bawa nanti yang bagi buku tadi ya. Jadi pembahannya yang akan bagi. Dalam kunjungannya Mensos didampingi tim layanan dukungan Pisco Sosial, berbincang bersama pengungsi dan menghibur anak-anak dengan bernyanyi bersama. Terkait korban meninggal akibat bencana ini, Kemensos sudah memberikan santunan serta memberikan bantuan kepada korban dengan luka berat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban para penyintas bencana di NTB, Kemensos telah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan, pelengkapan keluarga, peralatan evakuasi, kebutuhan sehari-hari para pengungsi, serta peralatan sandang dengan total senilai 1,2 miliar rupiah. Selanjutnya, Mensos akan bertolak ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau lokasi bencana banjir bandang. Yang NTT nanti kita sudah berangkatkan, sekarang ini barang sudah nyampe mau mere, mau mere, cuman kita kesulitan terbang, kita harus jalan darat ke Laratuka, habis itu naik perahu ke Flores. Jadi sebetulnya NTT itu ada di Odonara, kemudian Alor, kemudian ada di Pulau Lembata, saya akan ke sana semuanya.